Mamat ya, Mamat itu mahasiswa kedokteran gigi. Masuk kuliah tahun 2010, sampai sekarang belum lulus-lulus. Gokil itu ya, 7 tahun loh. Lu kuliah nyici rumah. Mamat kalau datang ke kampus pasti udah bingung itu, mau nongkrong sama junior malu. Umurnya beda jauh, mau nongkrong sama seangkatan gak ada. Kalau dulu mungkin Mamat datang ke kampus, ketemu yang kenal di Sapa gitu, eh Mat kemana aja lu. Sekarang Mamat datang ke kampus, kalau ada yang kenal di Sapa juga, cuma bedanya Emat, gak kemana-mana lu. 7 tahun kuliah loh. Kuliah itu bukan cuma masalah waktu, tapi masalah biaya, ya kan? Apalagi kedokteran gigi, biarnya mahal banget pas itu dikeluarin sama Mamat. Dan gue sih curiga gini, kalau misalnya Mamat gitu tahun depan masih belum lulus juga, statusnya pasti diganti tuh. Udah bukan mahasiswa, donatur tetap.